Asri Welas Udah 8 tahun kan Jadi gak pake apa-apa Maksudnya gak menahan gak apa Habis ibam tuh maunya cepet dapet adik Tapi 8 tahun lamanya Kalau misalnya telat 2 minggu Dites, oh enggak 2 minggu tes Oh enggak dapet 2 minggu tes Eh enggak ada hasilnya, lama-lama aku udah biasa aja Terus 8 tahun jalan Jadi kemarin tuh rasanya kayak Suamiku malah yang Asri, itu kayaknya Gak berkurang loh yang di kamar mandi Sorry ya maksudnya, pembalut gitu biasanya Sebulan bisa 2 pak abis gitu Itu kok ada 4 ya Asri? Ah yang bener Mas? Iya Coba tes deh, gitu Eh terus besok lupa, besok lupa Besok lupa Asri belum dites ya? Belum Karena aku kalau telat 2 minggu Udah pasral udah 8 tahun Paling enggak gitu kan Terus tes lah gitu, waktu itu tanggal berapa ya Kayaknya tanggal 18 September Pagi-pagi gitu Bangun Mas Gali Pipis dulu yuk Tes dulu gitu Jadi suamiku kok dia Kenapa sih Mas? Gitu Gak apa-apa coba tes aja Tes, terus tes, tutup Taruh aja di meja Yuk sarapan yuk gitu Terus kita sarapan Terus Tau-tau suamiku datang Asri positif Hah dia lihat Perbedaan yang signifikan dirasakan betul Asri di kehamilan keduanya ini terutama soal ngidam Jika pada anak pertamanya Ibam, dirinya begitu menyukai makanan western Saat sedang hamil sekarang wanita yang juga seorang desainer itu lebih menyukai masakan khas Indonesia Dulu Ibam memang mual-mual sama sekarang juga masih mual aku Terus dulu Ibam cuma mau western Jadi makannya kentang, steak, daging, terus sandwich gitu Nah sekarang makan padang, makan sunda gitu Terus bebek, goreng, apa gitu-gitu jadi yang tradisional-tradisional gitu Kebalikannya Kebalikannya banget Makannya aku Ibam kan sedangnya kentang, gak suka nasi Jadi Ibam kadang kalau makan kentang Mami, ayo makan kentang Biar adanya suka kentang Aku bilang gak mau Jadi makan nasinya gak mau Kita pakai itu aja deh Yang kita mau Tadi ini apa ya Tadi ini apa namanya Selasih Terus dia ada oatmeal Ada kismis Ada naga Ada Apa ya Pisang Campur, betul 37 tahun tentunya menjadi usia rentan terutama pada ibu hamil Mengetahui hal ini dokter pun menyarankan Asri Agar sesering mungkin minum air putih untuk menghindari pengentalan pada darah Minum banyak Karena kalau sekarang tuh banyak Ibu-ibu hamil yang darahnya kental katanya Betul Terus nanti tuh apa Bisa ke hipertensi Darah tinggi Jadi minum yang banyak Masri Gitu Jadi harus minum banyak Bayangin karena kalau orang hamil udah pengen pipis terus Suruh minum banyak tambah pipis lagi kan Jadi ya Harus minum banyak sekarang tuh Karena pengentalan darah tuh Karena makanan sekarang Banyak tuh Bahaya gitu untuk ibu hamil pengentalan Ya pembiasa kemarin Almarhumah Sintamuin yang meninggal dunia pada hari selasa pukul 7 malam Dimakamkan di TPU Karet Bifal Hujat yang turun dan juga isak tangis dari keluarga Teman-teman, kerabat Turut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya Dan berikut informasinya untuk Anda Suasana duka dan harum masih tengah menyelimuti keluarga almarhumah Sintamuin Yang mengantarkannya ke peristirahatan terakhir di pemakaman Karet Bifal Jakarta Pusat Meski cuaca mendung bahkan sempat hujan Namun tidak menyurutkan semangat pelayat Untuk memberikan penghormatan pada aktris Yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia seni peran tanah air Tampak suami Abdul Muin Tak kuasa menahan harum melihat sang istri Yang dicintainya itu pergi untuk selama-lamanya Terus telpon suri Dia sama suri Satu mobil sama suri Dia wanita yang baik Dia istri yang baik Terbukti Setiap dia bisa seminta tanggung jawabnya sebagai istri Dia menaksanakan tanggung jawabnya Lepas daripada itu kadang-kadang dia seperti laki-laki Dia bernapak memberikan napak kepada saya Secara bergurau Sebiasa katakan kepada perantau-perantau yang datang dari Makassar Kalau kamu datang ke Jakarta Jangan kawin dengan karung Karena kamu akan pikul kemana-mana Tapi kamu kawin dengan kuda Supaya engkau saling tunggang menunggahi Dan membawa kau berlari ke arah cita-cita kamu Itu yang saya pesankan sama orang Dan itu saya dapatkan pada istri saya Tidak ada pesan terakhir Cuma pesan terakhir Merupakan barangkali pandangan mata saya Dia cantik Cantik sekali selama tiga hari itu Sedikit flashback ke belakang Bagaimana Abdul Muin memuji Kepropesionalitasan istrinya Kalau bekerja Meski sedang sakit sekalipun Sinta bahkan masih memikirkan orang-orang di sekitarnya Yang terkenal pada saya ketika dia tabrakan Dia tidak bisa lagi ikting berdiri Dan dia hanya duduk di kursi Saya bilang Tidak usah Kamu syuting Itu setelah kamu itu Adik pada saya Di sinematografi Dia bilang Bukan itu yang saya pikirkan Kalau saya tidak syuting Puluhan figuran yang tidak menerima duit Jadi saya mesti syuting Sehingga mereka dapat duit Kalau saya syuting tidak syuting Sudah kontrak Tapi mereka Syuting dulu belum dapat duit Jadi saya mesti syuting Sehingga dia Syuting itu sembari duduk Kalau ada adegan berjalan Dia membelakang Pakai stand men Itulah istri saya Luar biasa Saya pikir bukan pirasa Tapi hal-hal lain Seperti yang dia cantik sekali saya lihat Saya ingin lihat terus Dan ketika dia meninggal itulah Saya merasakan Kematian itu ada Ternyata Biasa saya lihat Orang mati Tapi tidak memberikan kesadaran pada saya Bahwa kematian itu ada Sesudah itu berlalu Detik Demi detik Menumpuk rasa rindu saya Menumpuk kesadaran saya Dan menghundap Kesadaran saya Kepada hal yang ramai Kepada itu Saya minta maaf Kalau ada ekting-ekting Istri saya Yang mengganggu perasaan dia Ketahuilah bahwa Jalukuhan itu adalah Untuk menghibur Kalian Dan mudah-mudahan Itu diterima Allah Sebagai sebuah amal jariah Karena memberikan Kesenangan kepada penontonnya Dalam pemakaman kemarin Tampak pula Yayang Cenur Serta Leroy Osmani Yang juga mengantarkan Sahabat mereka Di mata Yayang dan Leroy Sinta Muin Dikenal sebagai Sosok aktris yang baik Keman yang bagus sekali Aktris yang baik sekali Dia bagus kalau main Dan dia kawan yang baik Kawan yang baik Baik sekali dia Iya untuk setelah Itu lagi Dia gak punya jobs Dia tahu gue juga gak ngelokok Dan dia dapat pekerjaan Dia kasih gue setelah Berkali-kali Setiap bulan Sekarang gue gak ngelokok lagi Ya oke Itu datang-datang Haminya datang Gue cinta banget Kita akan kehilangan dia Kita ikhlas Tapi kita akan kehilangan Baik Senang berteman Dan karena itulah Makanya dia walaupun umur Sudah 60 lebih Tetap masih Bisa berkeriasi Dan apa namanya Sutradara Produser masih mau pakai Dia karena itu Dia pekerja keras Dan orangnya suka berteman Kalau suaminya sendiri itu Bang Muin Itu temannya bapak saya Temannya kakak saya Dan berteman nama saya Jadi itulah Sosok keluarga ini Yang saya pikir Orang yang sangat Suka bekerja Iya kan Mungkin orang suka bercanda Buat keluarga Bang Muin Ikut berbalas ungkawa Mudah-mudahan Mbak Sinta Khusnul Khotima Dan Perjalanannya Bagus Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semua amal ibadahnya Diterima Dan semua kesalahan-kesalahannya Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati